yang ketiga yang ketiga harus kita melakukan amal salih berlomba-lomba dalam melakukan amal salih jangan sekedar untuk ilmu saja tapi harus belajar dan harus mengamalkan Allah menyebutkan amal salih Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan sudah saya bawakan kemarin ayat dalam surah taubah dalam surah al-fatah dalam surah as-saq Allah berfirman Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar Allah tampakkan agama ini di dalam seluruh agama meskipun orang-orang musyrik tidak senang tidak suka dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasirah Sa'adi dalam tafsirnya yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan Al-Huda petunjuk Al-Ilmu Nafi' ilmu yang bermanfaat yang dimaksud dengan Dinul Haq Al-Amalus Salih jadi Rasul diutus oleh Allah membawa dua ilmu yang bermanfaat dan amal salih agar Allah menampakkan agama ini meninggikan agama ini menjayakan agama ini di atas seluruh agama dan meskipun orang-orang kafir itu tidak suka dalam ayat yang lain cukuplah Allah sebagai saksi jadi ilmu dan amal salih dan ini harus terus melakukan amal salih dan orang yang tidak akan rugi selama-lamanya orang yang beriman menuntut ilmu melakukan amal salih demi masa sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran alamal salih dan surga diwaleskan untuk siapa? untuk orang-orang yang melakukan amal salih itulah surga yang diwaleskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan dan kita semua ingin bertemu dengan Allah kenikmatan yang paling ni'mat melihat wajah Allah pada hari kiamat bagaimana? kalau kita ingin bertemu dengan Allah kita melakukan amal salih Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi di akhir dari surah Al-Kahfi ayat 110 dalam surah Al-Kahfi barang setiap yang mengharap untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat nanti maka adalah dia melakukan amal salih melakukan amal salih dan janganlah ia menyekutukan Allah dengan sesuatu jangan berbuat syirik kepada Allah dan janganlah menyekutukan Allah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala